Yo what's going on guys, balik lagi bareng aku disini Ilmon Motovlog, jadi hari ini aku bakalan Ngeproject-project lagi Si Roxanne bakalan diproject Ganti header pake WRC, jadi Ini cuy barangnya, nah jadi Ini cuy barangnya, dan ini adalah Header buat IROC Alt ya, jadi ini tuh Aku pesen headernya aja, karena emang Sinenjernya udah cocok Sama motorku, jadi ini Beneran ngisi sih, silenjernya, jadi aku butuh Headernya aja, yang full banding Yang blue moon, jadi Sama-sama biru kayak Header ke sebelumnya, nah kalo Header ke sebelumnya, dia itu Sambungannya lumayan banyak suy, jadi Disini ada 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, banyak banget kan Nah, kalo di WRC itu Lebih sedikit suy, dan gak ada kayak gini Nah, ini kenapa Aku tempelin stiker panci kayak gini Jadi ini sebenernya bukan bocor ya Jadi ini tuh ada bekas selas-selasannya Disini, nah ini kan sebenernya ada sambungan Nah, jadi aku lasin nih disini Karena looknya jelek Jadi aku kasih tembelan panci Gitu guys, nah daripada Kelamaan langsung aja kita unboxing Oke, jadi kurang lebih kayak gini ya Ini unboxingnya kita dapet apa aja Kita yang pertama dapet headernya Header only, blue moon ya Dan ini ada 3 stiker Gak tau kenapa dikasih 3 stiker Tapi ini baik banget sih adminnya Dan ini, ini pairnya Sebenernya kita kalo misalkan Beli header only itu gak dapet pair Tapi aku kemarin request sama Atpinknya buat minta pair Gak beli ya, minta Jadi langsung Langsung dikasih gitu loh sama WRC Jadi emang baik banget sih Ini emang worth it banget sih Dan untuk soal harga Ini harganya 600 ribu Belum termasuk ongkir ya cuy Jadi kalian bisa beli ini langsung Ke instagramnya WRC official Jadi aku beli disana Dan untuk ini Wah ini warnanya keren banget sih Ini harus dikasih yang terang-terang sih Wah warnanya keren banget sih Nggak Nah Kayak gini cuy Kurang lebih kayak gini Ini ada logo WRC Dan ini aku request ya Special request Untuk logo WRC nya Sebenernya bisa tanpa logo WRC Tapi aku request buat ada logo WRC nya cuy Dan ini kayaknya yang baru deh Soalnya ada kayak elemen 3D nya Di WRC nya Dan untuk finishing ini Wah perfect banget sih ini menurutku Dan semoga aja nggak ada kebocoran ya Di sela-sela ini Ini last-lasannya rapi banget Dan ini Bahannya stainless cuy Ini ada kayak biru Semi-semi ungunya Ini aku suka banget ya cuy Kalau dibanding ini sih Wah masih biruan ini sih Jauh sih Ini udah pudar sih yang ini Iya kan Ini sebenernya yang Yang ini biru cuy Sebelumnya Tapi ini Ini gara-gara udah dipakai lama Dan sering dipakai panas Jadi catnya agak pudar Cat birunya Sebenernya ini bukan cat ya Dibakar cuy Dan ini nih Untuk kayak gini ya Wah Wah keren banget sih Ini kayak full titanium gitu loh Kayak bakaran titanium cuy Keren banget sih Ini finisinya Wah gila sih Ini ada semi-semi ungunya Oke ininya langsung ya Oke kita lihat lubangnya kayak gini Oke jadikan biasanya Kalau header-header biasa itu kan Ininya ini bisa dibuter-puter cuy Bisa dibuter-puter Dan bisa ke bawah gitu Dan ini patent cuy Punya WRC itu patent Bener-bener patent Jadi kita langsung di Gak perlu otak-atik lagi Jadi aku requestnya ini Emang bener-bener the best sih Untuk harga 600 ribu Worth it sih ini Jadi sambungannya Nah ini yang bedanya sambungan Bentar ya Susah Ini sambungannya Cuma Cuma sedikit cuy Kalau dibandingin ya Oke Kalau dibandingin kayak gini Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 5 doang cuy Sambungannya Dibandingin ini kan banyak banget loh Kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Situ nya juga ada lagi Dan ini emang bener-bener the best sih Ini bukan termasuk sambungan sih Menurutku Termasuk sambungannya kayak gini loh Maksudnya Berarti ini cuma 4 doang cuy 1, 2, 3, 4 Iya kan Wah the best sih Dan ini inletnya 50 ya Karena kenalponnya WRX juga Jadi biar PNP sekalian Oke jadi daripada gelaman Langsung aja kita bongkar cuy Oke guys jadi sorry tadi Timelapsenya sempet ke jeda sedikit Jadi gak sempet sampai ke pemasangan Jadi ini langsung kepasang aja ya Nah jadi looknya kayak gini Dan ini pairnya tadi yang bikin lama Masang pairnya sih Ini pairnya susah banget sih Karena apa? Karena dia ini jarinya lumayan panjang Supaya apa? Supaya biar Biar bener-bener rapet sih Dan ini aku sukanya dari WRX itu Dia itu bener-bener rapet cuy Lihat dari sini Nah ini tuh bener-bener rapet cuy Ini mana nih Tangan-tangan ku Ini jadi bener-bener rapet cuy Bener-bener ketutup gitu loh Iya kan? Gila Gue tuh paling suka Kalau kayak gini nih Ini bener-bener ketutup ya Dari atas sampai ke bawah tuh Bener-bener ketutup cuy Bentar ini fokusnya mana nih? Woi Woi Nah Ini bagus sekali Ini kan liat Pake mata kan satisfying gitu kan ya Nah logonya disini Jadi keliatan E-catching Jadi Ini headernya aja Ada mereknya cuy WRC kan? Dan ini sambungannya Emang bener-bener sedikit ya Jadi Emang bener-bener bagus looknya Satu Dua Tiga Eh Empat Nah empatnya disini Gak ada Gak keliatan Nah Kalau look dari jauhnya Kayak gini Nah Ini bener-bener nyatu banget sih Eh Nyaru banget sih Sama motornya Dan ini warnanya emang bener-bener bagus sih Kayak biru-biru ala-ala titanium Cuy Kayak baut ini cuma Sedikit lebih Apa ya Saturasinya agak sedikit dikurangi Jujur ini aku puas banget sih Ini Fitmentnya juga bagus Keliatan rapet juga Di Antara silincer Sama Headernya Jadi bener-bener gak ada celah cuy Wah gila sih Mantep sekali ya kan Oke Daripada kelemahan Langsung aja kita Cek soundnya cuy Kalian manasin ya kan Ini udah dua hari gak dipanasin cuy Oke Langsung aja Oke Ini ada yang boleh car ya Ini juga gak ada yang boleh cari Nah untuk ini nanti Ini rencananya bakalan aku jual Jadi kalau misalkan kalian mau Ini kondisinya kayak gini ya Kurang lebih ini masih bisa dipakai sih Ya emang bisa masih bisa dipakai Cuma mungkin looknya agak kurang Yang bagian bawah sini Tapi kalau misalkan di bagian bawah juga Jarang orang liat sih Orang liat kan biasanya dari tengah ke atas ya Biasanya Gitu guys Ini posisinya di Di bawah-bawah radiator Pas di bawah radiator Di bawah-bawah baut itu Jadi gak terlalu Keliatan sih Jadi tinggal bersihin doang Kan agak kotor-kotor ya Ya aku jual 150 Kalau enggak 200an lah ya Sekitar segitulah Nanti kalau misalkan kalian minat Bisa langsung Cek instagramnya Hilmon Motovlog Langsung aja DM di situ Oke guys Jadi mungkin segitu dulu Project-project dari si Roxen ini ya Jadi Tunggu aja project-project Selanjutnya dari si Roxen ini Bakal di-applyin lagi Pokoknya kalian tunggu aja Jadi sampai disini dulu Thank you for watching I'm Hilmon Motovlog Send out Bye